Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Kare Riber Singgiring. Umur saya 9 tahun, saya dari runggun GBKP Cibinong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa kudus-Mu, Tuhan, supaya kami bisa dapat mendengarkan firman-Mu dengan penyuskan cita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kitab-kitab pada hari ini adalah diambil dari Jeremia 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dan merangui ibumu, aku telah mengundang engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka kau menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetap tuan berfirman kepadaku. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau keundus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku mergai engkau, untuk melepaskan engkau dan minta maafirman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah, Aku Dirahkan Untuk Menjadi Berkat. Seolah saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah kalau melihat sembut yang berjalan membawa makanan, setiap sembut dengan sendirinya mau bekerja dengan tertib. Mereka mau melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang bisa kita katakan dengan menjadi berkat. Semut menjadi berkat bagi keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita baca dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa Yehuda, yaitu untuk menjadi seorang Nabi. Tugasnya pada saat itu adalah, menyuarkan kebenaran Tuhan kepada bangsa Yehuda, agar bangsa Yehuda tidak lagi melakukan dosa, atau menyebabkan halal. Seolah saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan berkata, bahwa dari sejak dalam kandungan, Yeremia telah dipilih, atau ditakutkan oleh Tuhan. Artinya, bahwa dari sejak lama, Yeremia telah dipersiapkan oleh Tuhan. Hingga di saat waktu yang tepat, Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjual seorang Nabi. Awalnya ada ketakutan dalam dirinya Yeremia, tetapi pada akhirnya, Yeremia menguangkut panggilan Tuhan. Tuhan memberkati dan menguangkut menyertai Yeremia untuk melakukan tugasnya menjadi seorang Nabi, sebab Yeremia dirahatkan untuk menjadi bekat. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga sama seperti Nabi Yeremia. Dari sejak dalam kandungan, Tuhan telah menetapkan rencana indah terhadap hidup kita. Tuhan telah membentuk hidup kita dari sejak dalam kandungan ibu kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita telah diadakan dalam dunia ini, sudah menjadi tugas kita untuk melakukan terbaik, seperti yang Tuhan inginkan. Sama seperti semut yang mau membantu keluarganya untuk membawa makan kepada keluarganya. Sama seperti Yeremia yang mau menjadi berkat bagi bangsa Yeremia. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa menjadi berkat dalam hidup kita, yaitu sesuatu yang berguna kepada sesama-sesama kita, seperti yang mau. Yaitu mengasih keluargan kita, mengasih orang lain, mendoakan keluargan kita, mendoakan orang lain, menolong orang yang ada dalam kesusahan. Sekalipun kita masih muda, jangan pernah takut untuk menjadi berkat, sebab Tuhan pasti akan menyertai kita selalu. Memampukan kita yang memampukan kita. Yang penting, kita mau menjadi berkat. Mari kita mau menjadi berkat, sebab kita diadakan untuk menjadi berkat. Amin. Harga tersembah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkatmu sepanjang hari ini. Tuhan, saat yang kamu sudah selesai menengarkan firmanmu, berkati kami Tuhan, supaya kamu bisa menjadi anak-anakmu yang berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Terima kasih.